Intro Banyaknya iklan rokok yang ada di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Nganjuk yang penempatannya berdekatan dengan sekolah menjadi perhatian toko masyarakat Nganjuk. Pasalnya, tidak seharusnya iklan rokok yang berada dekat dengan sekolah karena akan menimbulkan efek negatif bagi anak. Anak yang setiap hari melihat akan meningkatkan keinginan untuk membeli. Hal inilah yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Seperti iklan rokok yang ada di jalan Anjuk Ladang, iklan rokok berada di depan sekolah, SD maupun SMU. Prihatin dengan keberadaan iklan rokok ini, Wahyu Priyo Jadmiko, toko masyarakat Nganjuk meminta pemerintah daerah seharusnya mengatur jarak penempatan iklan rokok. Keselamatan dan kesehatan anak lebih utama meskipun rokok penyumbang pajak. Meningkatkan tempi sentuh bayinya, jadi meningkatkan keinginan untuk membelinya. Ya jadi semua pihak harus arif tentang persoalan kesehatan anak ini harus arif ya. Walaupun rokok itu tidak dipungkiri menyumbang banyak sekali terhadap pendapatan negara, tapi juga kita harus memikirkan tentang kesehatan anak-anak kita. Ya lebih bijak agak dijauhkan lah, bagaimana agar lingkungan anak-anak, lingkungan sekolah itu dijauhkan dari iklan rokok seperti itu. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Nganjuk segera membuat perda tentang penertiban jarak iklan rokok itu dengan kawasan-kawasan sekolah, kawasan-kawasan anak-anak. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.